Yang kedua, ekonomi hijau. Indonesia berkomitmen kuat menjaga keberlangsungan lingkungan dan telah melakukan aksi-aksi yang nyata. Laju deforestasi turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan turun 88 persen. Rehabilitasi hutan 600 ribu hektare hutan mangrove yang akan selesai direhabilitasi tahun 2024. Ini terluas di dunia. Juga dibangun 30 ribu hektare kawasan industri hijau dan di tahun 2023, 23 persen energi berasal dari energi baru terbaru. Dan di tahun 2015, seluruh pembangkit batu bara ditutup. We walk the talk. Not only talk the talk. Tapi Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat kita. Tentu ini membutuhkan investasi, membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Setidaknya 1 triliun US dollar hingga tahun 2060. Dan Indonesia mengundang investor Jerman untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia. Sekali lagi, Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama, untuk berinvestasi. Let us collaborate for our government prosperity. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.